selamat datang di channel Aldelight channel yang bakal membahas tentang game manajerial sebab bola khususnya football manager di video kali ini kita akan melanjutkan persediaan dan persija karir mod kita melawan Parsella Lamungan di Liga 1 2021 kita kembali bermain kandang di stadion Keludra Bungkarno namun sebelumnya buat teman-teman semua ini ada info buat teman-teman bahwa putaran pertama untuk Piala Indonesia kemudiannya akan dilakukan di hari ini nih tanggal 21 Februari jadi kita saya juga mau merecordnya supaya teman-teman juga bisa lihat persija bakal ketemu sama siapa nih di pertandingan Piala Indonesia Putaran pertama jadi kita view draw langsung aja kemudian kita draw ultim langsung kita cari persija persija ada disini oke persija akan melawan persipur purwadadi ya purwadadi ini setelah saya di Jawa Tengah oke tim Liga 3 baik walaupun persipur purwadadi ini di Liga 3 sekali lagi kita harus menenangkan mindset bahwa semua lawan itu sama bisa membahayakan persija Jakarta jadi kita akan tetap memaksimalkan pertandingan melawan siapapun dimanapun kita harus fokus meraih pondiga meraih kemerangan baik oke sudah ada keluar ya official confirmationnya bahwa persija Jakarta akan melawan persipur purwadadi di pertandingan pertama tanggal 24 Februari 2021 kita akan oke persija mendapatkan advantage bermain di kandang di stadion kelabung karno jadi kesempatannya besar peluangnya besar persija Jakarta wajib menang di pertandingan pertama supaya bisa meneruskan trend lanjut ke babak-babak selanjutnya oke kita kembali ke Liga 1 dimana kita akan menghadapi persilah lambungan kita akan skip-skip dulu sampai nanti ke pertandingannya oke baik oke ini dia adalah official roster dari kedua tim persija Jakarta yang persilah lambungan yang dinah konten oleh coach minimizer salah satu pelatih kondang saya juga kenal dengan pelatih ini dan wasit yang akan memimpin pertandingan pada malam hari ini ya kick-offnya jam 7 malam dalam wasit hadiana kita ke dressing room peb talk sebentar kemudian kita lanjut ke pertandingannya oke kita masuk ke pre-match nya persija Jakarta 433 seperti biasa melawan persilah lambungan dengan formasi 433 juga persis melawan persilah Jakarta kita lihat asaman sementara persija di peringkat 7 dan persilah lambungan di peringkat 9 tidak berjarak jauh namun juga pasti bisa membahayakan persija oke kita mulai selamat menyaksikan regi rahayu ke depan misalnya ada alfat fatir fandri imbiri evan dimas kembali ke alfat fatir ramdan dan saluhu osval dohai membawa bola lebar ke alfat fatir ramdan dan saluhu marklock marklock lebar markomota dan go markomota go ini shooting mark kenal tak terlain sekarang di markomota melihat salah langsung shooting saja tanpa basah basi boom 1-0 tersirkan di lima kembali kembali ini kita akan sedikit coba ya untuk ketegangnya supaya lebih lebar lagi lebih maksimalkan lebar lapangan lima belas pertama persisi yang menguasai pertandingan dan moral pemain juga rata-rata bagus oke alfat fatir melebar rikos yang mencuntuk rikos yang mencuntuk rikirahayu famya layup oke ramdan masval dohai asval dohai melebar persisi kanan rikos yang mencuntuk rikos yang mencuntuk angkat rodrigo tosi go rodrigo tosi berhasil mencetak bel pertama bagi persisi di Jakarta asis tabir rikos mencuntuk oke kita benar-benar bebas tanpa pengamalan rikos berhasil mencetak bel pertama bagi persisi Jakarta dan memperlebar jarak menjadi dua emal untuk keunggulan persisi oke bahaya parquinhos free kick semoga sargin anjar oke sargin anjar tidak bisa menangkap bola perusat untuk persis perlawangan harus berhati-hati persis semuanya semuanya mungkin terjadi oke kembali kembali dengan os waduh melebar rikos mencuntuk riko riko menunggu tidak ada support dan corner kick saja marklock angkat ke tengah ronanya selalu 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 diri oke kita coba untuk membiarkan wingback naik ya kita coba apakah bisa membuat perubahan kita semua juta menet ke tengah tidak ada siapa-siapa fami ala yubi bahaya lari sendirian namun menangan yang masih jauh dari gampersi jajah warta 2 menit injury time menuju akhir dari buah pertama dan sepertinya kita oke halftime whistle 2-1 untuk unggulan persija jangkarta statistik position kita menang 69% plus complete kita menang 86% ada peningkatan dan shots nya persija unggul 8 berbanding 5 kita masuk dressing room sebentar pepok dan kemudian kita lanjut ke babak kedua oke teman-teman semua kita lanjut ke babak kedua selamat menyaksikan belum ada berubahan taktik yang saya berikan kepada tim nanti jika kita lihat harus yang berubah kita akan berubah masukin menit 62 belum ada berubahan oke stamina sudah berat drop mungkin saat yang tepat untuk mengganti pemain depan ya ada opsi heris santo bbk putra untuk depan sudah saatnya untuk memainkan of ristiawan sebagai winger namun sepertinya Riko 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 masih bisa perform membuat membuat perubahan membuat perubahan masukin menit 74 oke 10 menit terakhir kita langsung melakukan pergantian dua pemain sekaligus saja dari Evan Dimas kita masukkan roi chan dari roaming kita ganti ke ball winning saja support marklock kita jadikan playmaker defend kemudian kita masukkan lagi pengganti dari markomota seperti ini markomota harus disederhatkan supaya tidak terlalu drop kita lihat ada opsi siapa saja oke alfat fatir bisa dimainkan berarti kita ganti result di h nusa memaaf ada kesalahan nah oke kita give that talk sedikit ever than you confirm dan kita play 10 menit terakhir semoga bisa mempertahankan keunggulan sampai menit akhir pertandingan oke 2 menit sepertinya pertandingan akan segera selesai dan ya full time whistle persija 2 persela 1 kemenangan selanjutnya yang dilahir oleh persija jakarta di pertandingan kali ini pertandingan yang menurut saya tidak memuaskan namun lagi-lagi poin 3 yang harus kita arah terlebih dahulu supaya para pemain terbentuk dan kemenangan akan terus datang oke skala herpas komplet 88 81 peningkatan yang cukup signifikan ya dari 80% ke 88 pas hasil yang kita unggul 57 banding 53 shots yang kita berhasil lebih banyak peluang dengan 96 dari statistik memang persija banyak bicara namun hasil tidak paham masih kurang memuaskan masih kurang memuatkan banyak ruang masih kurang kreatif dalam membangun selangan oke kita berbicara sebentar training dan kita akan lanjut ke pertandingan selanjutnya oke teman-teman semua kita sudah melakukan training dan tanggal wawancara sebagainya kita masuk ke homepage lagi dan ini dia pertandingan selanjutnya persija jakarta melawan persipur hurwo dadi di stadion glora bungkarno untuk putaran pertama piala indonesia kita langsung ke matchnya aja untuk tim yang akan bermain di pertandingan kali ini adalah tim rotasi kita akan mencoba permainan dari tim rotasi karena dari kemarin tim utama terus yang main kita merotasi beberapa posisi dan formasinya juga kita ubah jadi 4-1 4-1 dimana kita geser ramdani dari tengah ke kiri kemudian masukkan novistiawan kita mainkan novistiawan untuk trio tengahnya masih sama sandysute marklock dan evan dimas strikernya kita masukkan hersus dan di jajaran back 3 back rotasi alfat fat ir yoga ritama dan pindu jyutomo parkot muta masih main dan keeper kita percayakan kepada shahar gina gear defense pemain inti semua kecuali keeper adik silim zivio untuk strategi sama tapi kita switch ke custom game breast karena dikit akan dengan pemain ini masih belum maksimal untuk koneksinya dan sebagainya langsung saja kita summit team yes ini kita go to match pemain-pemain lagi warming up setelah ini seperti biasa official loss terlebih dahulu dari persis yang tadi hari Rabu 24 Februari 2021 jam 7 dengan wasit yaitu asap yandis kita masuk dressing room sebentar kemudian kita pep talk dan kita langsung ke pertandingannya oke pre-match dari persijang melawan persipur purwadadi persijang menggunakan baju merah 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 dan persipur purwadadi menggunakan baju putih 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 selamat menyaksikan terakhir terakhir dari sisi kanan evan dimas mafis tawar angkat bolaram dan nilai selalu budanku mampu mafis tawar tunggu samtern tanjeng dengan basis terakhir nafis tawar di sisi kanan balik ke sisi kiri membeli setelah hubungan setelah yang cukup di yawa indonesia 10 menit bergabung dari tangan sebalik banget bahwa ini kita coba untuk run ganteng dan cinta saya mungkin ya dari matchmaker menegar aja menegar aja menegar aja menegar aja menegar aja menegar aja bergabung dari tangan alfad khatir bergabung dari tangan hangat ketengah tidak ada ke youtube hangatnya saya suka hangat bersus hangat ramadan disarankan gula ketengah tanggung dan menegar aja oke kita coba juga untuk memperliber permainan dan oke sama sudah gak confirm change 30 menit 2 gol suatu hal yang bagus buat Persija Jakarta namun Ramdani sepertinya sudah mulai drop ya sebelum Bapak pertama selesai jadi kemungkinan nanti Bapak kedua akan diganti oke halftime whistle Persija Jakarta 2 Persibor 0 oke banyak statistik ini mengalami penurunan ya dari shot dan pas komplitnya kita kalah dengan Persibor 0 tadi posisinya 44 banding 56 Persibor 0 tadi sebentar lebih menguasai pertandingan kita ke tracing room kita peplak sebentar dan seperti biasa nanti kita langsung lanjut ke pertandingan Bapak keduanya oke teman-teman semua Bapak kedua dimulai selamat menyaksikan masukin menit 57 kita bisa lihat dari sini fokus attack-nya Persija radar kembali merata di segala sisi baik kiri, tengah, maupun kanan ya oke kita shot seduluh mungkin di main more oke sudah cukup Ramdani sudah selalu kita harus ganti tidak bisa meneruskan pertandingan ya kita bisa naikkan mereka kemudian kita masukkan Osvaldohai ganti kan Ramdani selalu kemudian Marko Mota kita ganti dengan kita lihat opsi opsi mana yang bisa diambil oke otomatis kita akan masukkan Resaldi Hanusa oke dan terakhir Mark Lock Mark Lock kita masukkan Roi Chan oke kita toker ya Roi Chan jadi DM bisa diserti jadi box to box kita click on you aja confirm kita lanjutkan 15 menit terakhir pertandingan apakah Persija mampu pertandingan keunggulan atau malah Persibur mampu berkecil tertinggalan Luju Tomo melebar Alfat Fathia Evan Dimas ketengah ada Hersius Tanto Osvaldohai Osvaldohai angkat ketengah tapi ada Saba-Saba 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 Osvaldohai sprint dia kemudian ketengah Hersius dan go Harry Susanto mentor lebar jarak Persija Jajangarta Persibur mampu 3-0 inisiasi Saba-Saba 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 ketengah Persija Jajangarta dan setelah ini semuanya akan selesai tengah dan iya full-time Wisa Persija Jajangarta 3 persibur perwada di 0 Statistik mengatakan Persibur lebih mendominasi dari possession dan pas komplitnya Sama ya tadi di bawah pertama pas komplit lebih dimenangkan oleh Persib Namun Shots dan on target Persija lebih banyak membuat peluang semakin banyak peluang dibuat gol akan datang dengan sendirinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ditambah Ramdhani melesilkan rating di atas 7 7 lebih sehingga mereka mendapatkan warna hijau apalagi Lord Hersus paling tinggi 8 1 keren banget mainnya walaupun cuma catat satu gol tapi dia bisa meng-create peluang dengan banyak kita ke tracing room sebentar untuk laptop dan ini dia adalah result nya dari hari ini banyak sekali tim yang main ya disini teman-teman lihat sendiri saya scroll pelan-pelan kemudian how to media directed ya oke persija hammer persipur kita ajar persipur 3 0 juga ditama berhasil membuat debutnya di persija jakarta bahkan di PSG saja dia belum main disini pertandingan pertamanya profesional karirnya dia berhasil menjaga clean set bagi sarki nancar bagi persija juga keren Sersus centak satu goal dia punya 3 key passes keren dan ini fans reacted dari twitter ya ini seperti twitter dan dengan berakhirnya penandingan di piala Indonesia ini berakhir juga video hari ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai selesai kalau suka boleh like boleh dislike dan kita akan kembali di pertandingan selanjutnya see you guys bye bye